hai 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 oke Hai Selamat datang di Hai Hazard studio bersama Om Dodo hari ini gue mau ngejelasin tentang at mini pro apa sih tuh at mini pro kita coba lihat ya nah yang ini namanya temini pro Hai tuh jadi banyak Hai panel disini Hai weh ada Om Maulana nih kita lagi live di Instagram ada Om Maulana Halo Om apa kabar Om sehat-sehat nah jadi at mini pro ini salah satu gunanya adalah Hai eh video switcher jadi dengan empat input Hai outputnya satu bisa keluar kelebihan itu ada multiview juga multiviewnya kayak di sini Hai Oke gue mau ngunculin muka gue juga nah jadi disini output multiviewnya gue bakalan jelasin ada empat input dari at mini pro itu yang pertama yang ujung tuh ada tulisannya kamera 1 kamera dua kamera tiga dan kamera empat itu input dari Hai si laptop Hai itu jadi penampakannya Hai ntar dari sini Hai nah ini ada input 1234 Hai itu kalau di Hai output previewnya ya ini kita bisa lihat nih ini paling paling kiri atas itu Hai eh buat preview Hai yang karena tuh program program tuh buat outputnya ceritanya Hai nah yang preview itu lo bisa lihat 123 gimana eh 4 gimana gitu sebelum lo output ke program gitu jadi salah satu gunanya si Hai at mini ini adalah buat video switcher gitu jadi ganti-ganti video ganti-ganti input kamera Hai dari empat source Hai outputnya tapi cuma satu gitu Nah inputnya itu kebetulan cuma 4 HDMI gitu biasanya kan kalau yang profesional tuh bisa pakai SDI gitu Hai nah eh kelebihan lainnya adalah ada namanya picture in picture kalau yang sekarang gua pakai ini jadi ada mukanya ini namanya kromat kita gua mau pindahin ke tampilan yang Hai jadi di Hai di switcher ini gua tampilan 4 4 itu desktop coba ya ini baru preview Hai pindahnya waktu pencet ini ini Hai nah ini kita masuk di atem software-nya Hai eh rada ribet sih jelasinnya jadi disini ada review program tombol-tombolnya sama sebenarnya kayak kayak di atem Hai nah eh jadi di atem tuh udah banyak tombolnya kayak ini kalau warna hijau tuh preview itu kalau yang warna merah itu program kita misalnya pindah program nah kayak gini Hai pindah lagi gitu Hai wih ada yodam halo dam Hai lanjut lagi ya Nah di atem ini ini sebetulnya tombolnya banyak kayak di softwarenya ini ini ada yang namanya picture in picture targo matiin dulu muka gua Hai nah picture in picture tuh Hai yang mana nah kayak gini bisa kanan kiri Hai itu Hai kalau tadi gua pakai namanya kroma jadi aslinya dari karet yang kayak gini pakai green screen green screen nanti dia eh cari kromanya yang warna hijau Hai itu ada di menu sini Hai mana ya ini upstreet key ada luma ada kroma nah gua pakainya kroma Hai gitu Hai selain itu gunanya si Hai atem ini ini juga bisa buat streaming langsung ke YouTube tanpa menggunakan laptop itu itu jadi kalau lo punya setup empat Hai empat Hai halo ada om france Hai itu jadi kalau lo punya empat empat input kamera terus mau di output langsung streaming ke YouTube Facebook atau Twitch itu bisa langsung tanpa harus menggunakan laptop kebetulan di sini gua waktu sekarang ini menggunakan Hai OBS buat streaming langsung ke Instagramnya sebenarnya bisa nih gua langsung setting streaming streaming di YouTube Hai gimana kalau kita coba aja ya kita coba Hai setting nah ini disini Hai tadi udah nyoba Hai nah sekarang kita coba lagi buat live di YouTube sejarah langsung dari atmenipro kita langsung public deskripsifnya hai 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 coba langsung Hai atmenipro hai 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 jadi oke terus Oke ini setelah dapet Kita copy Stream keynya Nah lalu kita Masukin di Di Softwarenya Atem ini Kita paste Oke Setelah kita paste Nah gue mau jelasin lagi disini kelebihannya Atmini Pro dibanding Atmini biasa ya Jadi Di sini di tombol sini ada yang namanya Stream sama record Di ujung sini Jadi gue nyalain ini streamingnya setelah keynya tadi kita masukin bisa langsung ke Di multi viewnya pun kelihatan tuh ada tulisan on air kedap kedip nah itu artinya sudah on air dari Atmininya langsung Kita coba di sini gambarnya belum masuk Harusnya kalau udah masuk ke sini bisa langsung go live Ini karena gue internetnya pakai indie home 20 mbps jadi upstreamnya cuma bisa di Upstreamnya cuma bisa di berapa ya 1,8 sampai 2 mbps nya udah bagus Gitu ini kalau lo mau lihat di multi view nya itu kelihatan tuh 2,3 itu udah bagus banget tuh Itu data upstreamnya dari Atmini ke YouTube nya langsung jadi belum bisa go live Masih nunggu Gitu kalau di Instagram udah ya Gitu kita lagi mau nyoba nih mau nyoba streaming langsung Dari kedua tempat di YouTube sama di Instagram nah di Instagram gua pakenya OBS Itu sebelah kiri sebenarnya preview itu buat nanti sebenarnya kalau sekarang pakai yang kanan ya yang program Nah sekarang lagi mau setting di YouTube Ini internetnya udah Oh udah Belum bisa Belum bisa go live gitu sebenarnya di YouTube bisa ada dua tempat ada dua cara buat stream di sini sama ini Pakai yang bawah sih lebih cepat sih sebenarnya Lama juga ya pakai yang bawah aja ya kita ulang Kita langsung kapabili Coba 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 Hello Coba title In Dann Hei Nah Ini harusnya udah live Begitu kita coba share High cobi kita mau lihat kayak gimana sih oh ya mungkin delay beberapa detik ya karena internetnya kurang kenceng ya harus di upgrade ya tuh mungkin kita bisa share ke grup wacat nonton dong di youtube dua lagi live oke live chat pop up oh belum dipencet go live nah ini udah kita pencet go live harusnya udah bisa yeay di youtube udah live harusnya coba temen temen cek oke oke nonton gue dong di youtube lagi live dari studio oke jadi gitu gue gak tau ini di instagram kayaknya error apa gimana ya udah keliatannya banyak yang join gue gak bisa lihat soalnya di instagram jadi gitu tuh ooooh oh blur cek Terima kasih. Oke, jadi gitu, oke lanjut. Jadi buat yang di YouTube, kita tadi lagi ngejelasin yang namanya ATmini, ATmini Pro, ATmini Pro ini adalah video switcher dari 4 input, gitu, salah satunya fungsinya buat menampilkan 4 input ke dalam 1 input, contohnya salah satu fiturnya ini juga, ini itu multi view, gitu. Jadi itu di paling kiri ada preview, paling kiri atas ada preview, sebelah kanan ada program, preview itu buat ngeliat sebelum kita ganti ke output, gitu. Jadi misalnya kamera 1, kayak gimana sih, itu bisa kita lihat juga di bawah kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 4 itu output dari desktop. Jadi sebelum kita keluarin ke output, gitu, kita bisa lihat dulu, gitu, salah satu kelebihannya ATmini Pro buat video switcher. Terus yang kedua juga bisa buat streaming langsung tanpa pakai laptop, gitu. Jadi di sini tadi kita udah coba streaming langsung ke YouTube, itu langsung dari alatnya ini. Itu karena yang di laptop kita pakai OBS, OBS-nya itu langsung buat ke Instagram, gitu. Sebenarnya sih yang dibutuhin banget sama gue video switchernya, ya. Video switchernya ini inputnya dari 4 HDMI. Gitu, ini yang paling kiri, itu AMBi Camera ini gue pakai BMP CC 4K kameranya, terus yang kamera 2 itu dari atas, dari atas itu gue pakai 80D, gitu, yang kamera 3, kamera 3 ini gue pakai GoPro, kamera 4 ini outputnya dari HDMI. Terus salah satu kelebihannya juga itu ada namanya chroma. Nah, jadi gue gedein ya, nah chroma ini, ini gue dari output, dari input kamera 1 yang green screen. Terus screen scene-nya gue chroma, warna hijau, sisanya gue hilangin. Itu, ini masih ada mouse, keyboard, masih sisa karena warnanya sama sama skintone gue. Oke, gitu, jadi kita bisa set di kiri, di kanan, gitu. Nah, gue mau jelasin juga, disini gue pakai Stream Deck. Stream Deck sebenarnya apa sih? Stream Deck itu sebenarnya buat shortcut doang, kayak misalnya lo mau copy paste, biasanya kan ctrl V, eh ctrl C gitu, copy pastenya ctrl V. Nah, ctrl C itu bisa mencet cuma dengan satu tombol di Stream Deck itu, contoh singkatnya gitu. Disini gue ada dua, yang pertama ini gue buat control attempt, karena disini banyak di, mana, di software control ini, banyak banget tombol-tombolnya tuh, dan semuanya, gak semuanya ada di, ada di, si, yang disini, ATM ini, ini. Nah, controlnya, pakai ini, gitu. Jadi, setelah gue cari-cari searching-seaching juga, ternyata di, luar, pakai ATM yang lainnya, ATM studio, keluaran Black Magic, itu banyak pakai ini, Stream Deck sama software-nya pakai companion. Gue tunjukin, si companion-nya ya, companion-nya kayak gini, launch, selalu selesai ini di browser, terus kita bisa ngatur-ngatur button-nya, gitu, terus bisa page-pagenya, gitu, ini kayak halaman berapa, dan ada feedback-nya juga, kayak ini kan, misalnya, kamera dua ya, kamera dua, kita coba. Nah, ini kamera dua program, preview, itu feedback juga, ke sini. Tunjukin. Nah, ini, ini gue misalnya, gue ngatur sendiri, ini gue halamannya misalnya buat preview, jadi, misalnya, gue rubah-rubah preview-nya. Lihat, seles kita lihatnya di sini, di multi-cam aja ya. Oke, jadi, di sini, keparahnya hijau nih, kalau kelihatan nih, nah, itu buat merubah-merubah, di, ini, program. Nah, ini preview, buat merubah-rubah, itu ada feedback-nya juga, kalau dia berubah warna jadi, warna hijau, gitu, terus, kayak misalnya ini, ngilangin gue, eh, salah, ngilangin key-nya gue, nah, ini cuma nilai satu tombol luang, dan kebetulan tombol ini, sebenarnya sih ada sih, di, ATM, cuma buat ngontrol-ngontrolnya, kayak, misalnya gue bisa rubah nih, jadi, kamera, dua, kamera tiga, empat, gitu, nah, di sini misalnya kan gue, ini udah gue potong sih, ini udah gue potong nih, jadi, nggak full, gitu, di sini gue bisa ngontrol, di key-nya ini, kamera berapa, gitu, atau bahkan di, pakai, apa namanya, media player, nah, di pojok kiri, bawah tuh ada namanya media player, kan, nah, itu, gue setting-nya di sini, pakai, nah, dan sim key, nah, kayak gitu, misalnya ini, gue rubah, ini, dia kayak di layer paling atas, gitu, bentar, gue ubah background-nya doang, nah, kayak gitu, jadi dia numpuk di paling atas, kayak gitu, gitu, nah, gitu, eh, salah, oke, jadi, gue mau ngilangin ini, caranya, cuma tinggal pencet satu tombol, disini, gitu, kalau di software, itu, adanya di, nah, di sini, DSK, gitu, nah, tombol ini tuh, nggak ada di ATM, jadi, gue pakai tambahan stream deck, buat, ngontrol ATM ini, gitu, yang lain, di sini juga ada, stream deck gue, atau lagi, kebetulan ini, gue beli dari, Kang Yuki, ya, colorist terkenal, sekarang dia di Singapura, gitu, nah, ini, gue pakai, sebenarnya buat ngontrol OBS, cuman, belum semuanya, gue bikin shortcut-nya, gitu, masih belajar juga sih, gue, jadi, gitu, buat yang di Youtube, mungkin yang belum, dengar, atau belum tahu, tadi gue ulang lagi, gitu, sebenarnya banyak banget, di, kelebihan-kelebihannya, gitu, nanti bakalan mungkin, gue bikin, per part, 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 gitu, buat di Youtube, sementara di live, gitu, nah, selanjutnya, kalau ada yang nanya, ini apa, ini sebenarnya, midi, midi player, gitu, buat ngatur, musik, biasanya, gitu, cuman, ini gue pakai buat, di, DaVinci Resolve, buat ngedit warna, buat ngedit video, kebetulan ini juga, ada baru update juga, ntar coba gue tunjukin, ini fungsinya buat apa sih, gitu, kalau sekarang kita, fokus ke sini dulu, gitu, oke, apalagi ya, ih, udah jam 12, gitu, oke, mungkin kita, off dulu, karena, gue juga belum juhur, so, baliklah, kamera satu, jadi gitu, buat di, youtube, sama instagram, nantiin, gue mungkin, bakalan live, sekitar, dari jam 10, sampai jam 12, atau, di, sore, dari jam 3, sampai jam 5, gitu, ada siapa ini, mati ini, mati, oke, gitu, thank you, yang udah dengerin, jangan lupa, yang di instagram, lihat di youtube juga, buat yang dengerin di youtube, instagram juga, oke, thank you, bye, 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 selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,